Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel literiski Oke kita lanjutin part sebelumnya yaitu yang kemarin ya mitrans integrasi mitrans payment gateway Laravel kemarin kan kita terakhir implementasi Sena payment kan kali ini seperti judul saya bakal sedikit ngerapiin routingnya yang udah kita buat sebelumnya kita juga nanti mungkin untuk parameternya ya dan juga nanti kita mempersiapkan untuk callback kayak gitu Hai nah sebelumnya kode sebelumnya itu kan kayak gini kan sudah kode sebelumnya nanti kita bakal tambahin lagi segitu empat kali ini dia langsung aja ya oke yang pertama itu kan ini di home ya data-data sedangkan data-data yang ada di sini itu kita butuh yang namanya khusus name last name ini sebenarnya buat demo aja buat demo aja gitu mungkin sekalian buat nanti teman-teman suka belajar gitu jadi saya pengen nanti khusus buat di payment itu nanti dia payment kayak gini nah untuk yang road awal dia cuman buat input nama-nama dan nama dan apa ini namanya email kayak gitu loh Hai Oke jadi langsung aja saya sudah siapin juga di sini template ya template kan template apa namanya formulir lah yang bagus biar enggak kaku-kaku banget gitu loh Hai kayak gini template-nya ini kita perlu tambahin aja dulu ya standar lah ya CSS terus ini style nih kita jadiin itu aja kali ini Hai dikira jadiin javascript ya jadi CSS Hai tobat lebih public disini Hai style.css Hai Oke kita masukin di sini baru link hai 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 style.css segitulah Hai aset nih kita kasih folder aset dulu aset hai 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 kita masukin telem aset hai 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 terlewat ya udah hanya Oh ini di welcome ya nanti kita ganti di payment Hai ini kita menerubahkan kita kita buat sini payment Hai ini buat yang laravel ya boleh buat laravel nanti kalau yang lainnya menyesuaikan kayak gitu ini khusus buat di payment ini nah kemudian ini malah nggak berhenti nah nih yang di welcome kita bersih tubuhkan kita bersihin dulu Sekarang Kita pindah ke payment oke Oke kemudian style LS90 kita copy baru ini kai bank sit hai 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 saya coba dulu ya kita coba dulu coba dulu cml kita butuh ini dulu kita nggak perlu ya oke body baru kita masukin ini sip coba kita oke udah ya rapi ya disini udah keluar kita tinggal sesuaiin aja kita erot awalnya kayak gini terapiin dulu Hai nak guna untuk routingnya ini nih Hai ini indeks ini kita ganti payment kan kita pindahin ini kita rapiin dulu hai 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 ah tepuk kita bikin payment Oke gini ya nanti setelah ini saya jelasin sebentar oke jadi maksudnya apa teman-teman tadi dari awal tadi kan tadi sebelumnya untuk sebelumnya kan itu kan kita untuk roti rot homenya itu kan kita langsung ke menu payment kan langsung ke pembayaran lah baik itu nah saya mau itu kita ada dua pet sekali adik part kali ini jadi ada menu home yang mana nanti kita input nama sama email nama email sama nomor nanti kita masuk lanjut baru dia masuk ke menu payment gitu jadi saya bisa indeks ini buat yang tampilan ini Welcome atau ini kita ganti namanya dia jangan welcome indeks ya kita ganti namanya jadi indeks-indeks-indeks-dekdi gitu Ini kita taruh di payment kesip Hai Nah kalau kita pergi ke payment baru dia apa namanya Hai yang payment kita enggak perlu ini ya stress payment dia baru ke sini gitu sama kita cuma pindah ibarat ya yang home jadi ada kayak gini Hai ke agenda kita kan tadi mau masalah ini ya parameter Hai sama nanti sedikit di bagian callback sini kita pakai GS callback gitu Hai kemungkin masuk ke parameter dulu temen-temen kalian jadi untuk parameter parameter sendiri ini ada parameter yang penting temen-temen gitu sepuluh saya jelaskan nah kalau sebelumnya di pas sebelumnya kita akan baru mengenal dua ini kan ada transaksi detail sama customer detail ya ini memang ini wajib ini yang wajib ibaratnya kayak gitu nah ada juga yang memang ini sebagai opsional tapi saya rasa penting juga untuk di implementasikan yaitu item detail ini temen-temen Hai jadi apa jadi kalau ketika kita misalkan eh klik Pai nanti di sini dia ada detail dari apa yang kita beli kayak gitu jadi nggak hanya langsung keluar jumlah kayak gini doang perlu ada konfirmasi di sini apa yang kita beli gitu loh ada detail item yang kita beli ya contohnya dengan cara kita tambahin ini item detail sini caranya gimana ya udah tinggal ditambahin aja di sini Hai segitu kita buat array baru disini Ayo kita buat disini berarti item details sales hai 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 Oke kayak gini yang mana isinya itu json Hai kayak gitu edison aja yang sebenernya kita kasih rei dulu Hai baru kita kasih gini nah jadi ada item detail disini sebagai contoh ini kan kita ambil ini ya sebagai contoh ya itu ada Hai apa aja itu Hai ada ID ini sebagai ada ID produk ya produk misalkan saya namain Hai A1 terus ada yang wajib itu ada price-nya price misalkan 10.000 kemudian ada apa lagi yang wajib kuantiti itu satu misalkan terus terakhir ada name ini nama dari produknya misalkan apa gitu Hai kita tambah parameter baru temen yang awalnya cuman hanya ada customer detail sekarang ada item item detail ada itemnya kayak gitu Hai kalau kita pai tuh disini dia ada f-apple gitu pesanan apa pesanannya ya kita tambahin nah yang perlu diperhatikan ini Hai semisal kita kasih dua produk di sini Hai dengan kata B1 Hai kudang katakanlah harganya 8000 disini misalkan ini jeruk nah error kenapa error Hai bukan berlalu mati isi nih Hai gross amount ini perlu diperhatikan juga teman-teman Hai ini soalnya pernah ke kejadian gitu berarti jadi kan nantikan mungkin di setiap settingannya ada ya ada apa kalau di payment gitu lagi nih ada itu izinkan inkontensi apa ibadah nggak singkron misalkan item detailnya ini kalau dikali misalkan dengan 10.000 tambah Rp 18.000 tapi kita tulis gross amount cuman 10.000 kan nggak singkron disini jumlah total sama jumlah item ini kalau kita hitung manual itu kan nggak nggak singkron nah diusahakan ini singkron total disini dengan jumlah harga dekali kuantiti pokoknya jumlah yang ada di sini itu sama gitu jadi ini harus 18.000 nah kayak gitu Hai ada yang namanya itu ikon apa yang kontensi nilai jadi enggak 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 sama nilainya yang yang dibawah dengan adik dengan disini go semua Hai di beberapa payment gateway itu berlaku apa sistem gitu kalau dipintar sendiri saya belum tahu ya ini cuman pengalaman saya di menggunakan payment gateway lain kayak gitu ini nanti itu diperhatikan lagi di belakang Hai ini itemnya teh jika kita udah udah punya item detail disini tuh Apple 10.000 cerup gitu Hai ini tempat nanti disesuaikan lagi item detail kali ini masih buruk masih ibaratnya masih statis kita masih masukin manual nanti tinggal di teman-teman sesuaikan dengan data teman-teman dinamis dibuat dinamis gitu Hai nah kemudian tadi apa guna fungsi dari halaman yang saya buat ini tarikan disini ada nama kan nah saya pengen buat disini teman-teman Hai saya pengen buat disini gampang sebenarnya cuma halaman kosong aja sih Hai di sini jadi disini pengen saya kasih nama Hai nama ya Hai terus saya pengen kasih sini Hai senama kemudian eh masukkan nomor nomor-nomor-nomor boleh denomor email dulu deh email hai 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 oke saya masukin email Hai mulai kita kaitan lagi tadi nomor ya ini sebenarnya ini sekali lagi ini sebagai pelengkap yang masih contoh ini biar teman-teman nanti bisa mencoba aja apa namanya eh eh agar saya kasih contoh gini loh caranya dinamis kita buat hitungan saya rasa betulah nggak papa ada nama ada email dan nomor ini sih ganti aja idata diri gitu jadi barat ini sebelum kita cek out sebelum kita cek out kita masukin data diri dulu apa customer detail kayak gitu yang mana nantinya kita bawa ke halaman payment tadi Oke kemudian actionnya ini bisa kita tulis aja slice payment disini payment ya root tadi itu mungkin kita jangan lupa tulis metodenya kayak terserah sih kostumisasi lagi aja ya gitu coba ya kita masukin nama disini adik ya Rizky emailnya adik ya Rizky misalkan nomor 13456 Oke kita udah bawa data disini method get ya kita rebuh data udah dengan data ini tadi kita tinggal bisa kita buat disini kita buat kita kita terima data tadi gimana caranya ini kembali lagi ya menyelesaikan ya nanti teknologi tentang masing-masing kalau dilaruh itu ada yang namanya request sini request disini adalah kita bisa ngeget parameter yang kita bawa dalam sebuah direct kayak gini di dari kayak gini bisa kita ambil datanya misalkan disini saya ada uname username ada parameter uname yang membawa variabel saya pengen taruh disini di frisname Oh ya ini di bisa ya frisname sama dasem ya nggak apa-apa nih kita kosongin aja kita taruh di frisname semua nggak masalah terus aja dari sini request saya kan tadi nggak namain variable request udah get apa tadi uname kemudian ada apalagi email ya Hai sama disini request get email pon juga sama quest get tadi apa parameter nomornya number Hai berarti gitu Hai tarifres buat disini kita ulangin misalkan disini ada ini nomornya nomornya kosong sudah 12334455 misalkan saya klik lanjut boom Hai nah Hai otomatis token yang kita request ke kita waktu kita ngegen generate token itu udah berdasarkan data-data yang kita input sebelumnya kayak gitu produknya seperti ini nanti ini bisa juga dinamis kemudian terang sesen apah customer detailnya ini juga sudah berdasarkan yang saya input sebelumnya kita lihat Hai tuh informasi pelanggan adikarizki Hai nomor telepon sudah sesuai dengan yang saya input sebelumnya gitu Nah sekarang kita mau ke materi yang mungkin terakhir di part ini yaitu tentang callback sedikit tentang callback teman-teman set disini kalau kita lihat di boss ini kan sebelumnya kita pakai yang basic ya Hai nah ini seberapa ikan terima buat contoh ya tapi kalau untuk moda production itu kita nggak cukup kalau cuma ini doang teman-teman kita butuh callback Hai ini baru callback yang pertama nanti ada handler nanti jelas kita masuk ke database mungkin di part berikutnya kita masuk ke database gitu sekarang sekarang kita masih coba callback sederhana gitu Hai Oke jadi kalau kita lihat kode sebelumnya Hai tuh di bagian pemain sini ini kan kita tanpa callback cuman ada Pai saja itu kan ada callbacknya dengan kode yang berbeda yang berbeda sebenarnya cuma disininya aja di bagian Windows ini aja yang berbeda tinggal beri plus saja sebenarnya bisa nampak salah jangan lupa ini diganti token kita tadi snap token nah disini ada udah ketulis jelas sebenarnya apabila transaksi itu sukses maka kita akan ngasih alert yang mana tulisannya payment sukses dan kita bakal nge-print dari result dari response dari sebuah request ini kayak gitu kita coba Hai sementara kita coba kayak gini Hai coba ya tepi Hai lanjut Hai semi Indomart misalkan Hai jangan lupa kita inspect elemen tarikan kita console.log kita masuk ke Hai kita lihat sini Hai misalkan saya klik bayar Hai kemudian saya klik selesaikan boom wait to your parent payment berarti dia masuk ke sini Hai dia masuk ke fungsi sini karena seterusnya masih pending dan dia nge-print Hai response yang paling penting ini data pentingnya teman-teman data penting ini nanti kita simpan ke database kegitu kita integrasikan ke database tapi kan disini kan responnya masih di javascript gitu kan kita mengurangkan js kan Ayo kita perlu ngelempar data ini ke PHP gimana caranya saya pengen lempar data ini data hasil respon saya pengen lempar ke dalam sebuah input formule yang mana hidden ini saya buat input saya buat tempat penampungan data ibaratkan kayak gitu tempat penampungan data kita yang mana saya kasih nama disini Hai jason kita jadi respon gitu kan Hai udah misalnya kasih ID di sini jason callback itu hai 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 kemudian ya mungkin ini sih Hai kemudian methodnya di sini method kita kita kasih pos Hai kalau di Laravel jangan lupa kita kasih CSR token supaya enggak expire Hai arahnya kemana arahnya ke root ini sendiri ke root payment ini sendiri tapi dengan method berbeda yaitu dengan method pos Hai fungsi ini buat apa jadi data yang kita terima dari sini tadi saya mau lempar saya masukkan ke dalam sini kemudian kemudian formulir ini kita submit kayak gitu Hai tapi kita lupa jQuery temen-temen tetap cari dulu sini jQuery CDN jQuery Hai cari jQuery CDN bisa pakai yang main dapat ini enggak masalah copy aja langsung kita paste di sini di bawah sini Hai di bawah sini deh oke Hai terkasih jQuery dulu disini kalau sudah Hai terima kasih kita masuk di sini apa pending sebenernya nanti kita harus masukin semua ke dalam sini Hai jadi ketika dia sukses apa respon dari kita yaitu result ini data ini kita bikin Hai kita bikin fungsi dulu disini kita bikin fungsi sen-temen Hai respon to the phone from misalkan kayak gini kita bikin kita bikin apa namanya Hai hancen bang kita bawa variabel riset Hai ya udah nanti setiap respon dari sini kita tinggal jalanin aja ini kodenya perform kita berkasih variabel riset Hai sama semua yang ada riset yang ada risetnya ini kita pindahkan ke dalam sebuah function nah dari sini kita bikin logiknya teman-teman buat menjalankan kode ini hai 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 gimana caranya kita akan pengen nge-submit dan kita pengen ngirim data kesini kan Ayo kita kasih ID dulu formulirnya kasih disini submit form katakanlah kayak gitu kemudian dari data ini riset ini kan berupa Jason ya tadi kan ikan Jason ya Ayo kita pengen jadiin Jason ini jadi sebuah string dulu yang mana nanti bisa kita sisipin ke dalam sini karena kan ini tipenya input itu input itu kita cuman bisa masukin dalam bentuk string gitu loh kalau kita masukin dalam format json itu enggak bisa jadi harus kita convert dari jis respon json ini kita convert jadi string nanti setelah dibuat ke php baru kita convert ulang jadi json gitu ya udah kita tinggal tulis aja disini dokumen jat elemen by ID Hai ID dari penampungnya json callback Hai terus jadi sini value-nya kan kita akan buat kita masukin ke dalam pelu sini kan kita masukin json dot string file artinya apa Hai ini function dari javascript buat kita Hai ngeformat json menjadi string kayak gitu kalau kita lihat disini nanti ini kita Hai kita elemen by ID itu ini inputan ini kita ubah value-nya data kita hasil dari respon sini kemudian terakhir Ayo kita cek dulu deh kita cek dulu kita cek dulu alert Hai filmnya Ayo kita cek dulu ya Ayo kita cek dulu coba Ayo kita buat respon ulang sini apakah datanya udah ke input Hai apa belum Hai sekian saya baru sekarang Hai sekian membayaran di nomorat Oke kita udah sampai di titik sini berarti Hai tomatis dia langsung setelah ini setelah saya klik Oke dia akan menjalankan fungsin-function ini Hai hmm Hai json dot string file is not a function Oke saya lupa tonton jika javascript javascript json dot string Oke nggak masalah teman-tonton stringy file Oke saya typo ya nggak masalah jadi ketika kita belajar coding programming ya kayak ginilah keluhkusannya json dot stringy file klik hai 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 tersop Oke kita coba ulangnya Coba ulang nggak apa-apa nggak masalah Hai demark selain berbeda sekarang hai oke kita sampai di titik sini Hai selanjutnya dia bakal menjalan normal scene ini yang mana itu kita ngirim data dari ini data kita response tadi kita jadi string kemudian kita masukin ke dalam input tuh datanya sudah dibasukin ke dalam input nah aman-aman setelah kita masukin ke dalam input ya udah kita tinggal submit aja formulirnya tinggal submit aja kalau merilah gimana caranya Buka Oke nama formulirnya ini apa disini Sabin home.submit Oke otomatis di langsung submit formulir ini Hai tapi jangan lupa Tenggung ini kita belum bikin hek rotnya kita buat dulu rotnya disini road gate sama payment echo gate ini pos karena kita menggunakan metode pos tadi kan webcontroller payment katakanlah disini payment pos kita bisa aja jadi ketika root ini root payment kita buka dengan method pos maka dia akan menjalankan berlangsung ini kita buat dulu function sini payment pos public function payment pos request jangan lupa request nah saya pengen ngecek apakah dia udah membawa data dengan betul apa enggak kita tinggal return dot request 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 ini data yang dibawa kayak tadi kita nge-return request kita ngecek data yang dia bawa udah bener apa bener kita mau ngecek nih data yang dia bawa apa gitu Hai coba kita run ya Hai tadi fresh dulu udah kan Hai pay lanjut kemudian masuk Indomaret per sekarang hai oke kita sampai sini Hai boom oke mantap Hai mantap disini kita udah mau ngebawa data ya disini ini adalah response tadi bedanya apa ya bedanya kalau tadi kita tadi masih dalam bentuk masih dipegang kendali sama JS sekarang kita udah penda pegang kendali leuk leuk apaan jadinya di PHP yang itu lebih menguntung lebih kita lebih leluasa lagi nih kita tinggal proses nih data kayak gitu kita tinggal proses datanya gitu tentu ini mungkin saya bakal ngapus yang alert-alert ini ya Hai ini ngelama-lamain enggak masalah Hai bakal hapus ini ini gitu jadi gak ada lagi nanti Hai gih nah tanya anda tadi udah kelempar ke sini tadi kan kita rebuh datanya Hai udah dengan kita dengan kayak gini kita udah bisa kita proses lagi nih nanti datanya nah yang nanti jatuh ke part ketiga nanti kita udah masukin kita input data ini ke dalam database kayak gitu kita datang setelah kita datang nanti baru kita bikin webhooks handlernya ini yang nanti terima respon dari eh apa namanya eh si petrans kayak gitu jadi kita masukin data diri tadi kan masukin data diri lanjut setelah lanjut nanti pai apa dan kita masuk ke dalam tahap berarti tahap tinggi lagi gitu jadi nanti nanti di part ketiga nanti saya bakal masuk ke Hai di bagian Hai dan kita masuk ke callback ya respon situan yang dari responnya javascript saya lempar ke php setelah di php nanti baru kita proses itu data Hai berarti selanjutnya nanti di part ketiga saya akan masuk ke daat bagian Hai handler mungkin nanti mungkin nanti kalau sampai render atau mungkin nanti Hai iya nanti sampai ke handler ke part tiga nanti kita sampai ke enter ya mungkin cukup sekian video dari saya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh chokok One 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 Two One